assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam sejahtera untuk para pecinta tanaman ini adenium ya serina obesum dia tumbuh dengan subur ini bungkulnya juga udah besar kali ini saya mau berbagi pengalaman aja ya tentang adenium yaitu tiga faktor yang membuat adenium itu tumbuh subur yang pertama dari medianya ya adenium suka dengan media yang poros dan gembur poros itu artinya tidak kalau disiram tidak menggunakan air ya Jadi kalau disiram itu airnya langsung meresap kebawah kebetulan saya menggunakan media sekam ya ini yang dicampur dengan kotoran hewan terus saya fermentasi dulu atau disterilkan supaya media ini aman kalau dipakai biar tidak ada jamur atau virus bakteri yang lain ya yang bisa mengganggu pertumbuhan si adenium terus setiap 6 bulan sekali ya media harus diganti dengan yang baru biar pertumbuhannya makin cepat untuk yang kedua itu tempatnya ya ini saya adenium ini saya tempatkan di tempat yang terbuka yang terkena full sinar matahari ya dari pagi sampai sore karena si adenium itu menyukai tempat yang panas untuk yang ketiga dari penyiramannya untuk penyiraman saya lakukan setiap satu minggu dua kali ya kalau di musim panas setiap sore saya nyiram satu minggu dua kali kalau di musim hujan saya nggak nyiram ya karena penyiramannya sudah dari air hujan oke ya terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati